Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan share tutorial mengatasi noise di Geekcam BSG81 Kalau di video sebelumnya saya sudah share untuk Geekcam LMC8.4 Karena banyak sekali request dari teman-teman untuk dibuatkan tutorial BSG81 Maka di kesempatan kali ini saya akan share videonya untuk kalian semuanya Dan cara ini bisa kalian praktekkan baik di lensa utama maupun lensa ultrawide atau lensa 0.5 Contohnya seperti ini Ini di device saya untuk lensa 0.5 nya hasilnya burik banget ya Ada bintik-bintiknya seperti ini Jadi tidak jernih sama sekali Jadi ada bintik-bintiknya seperti panu seperti ini ya Terutama di objek langit atau di objek gelap Nah di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian bagaimana cara mengatasinya Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya Tentunya yang pertama silakan dibuka Geekcam BSK81 nya Sebelum kita fix ya kita coba dulu kita pastikan bahwa ini memang belum kita setting ya Posisinya masih burik seperti ini teman-teman Jadi hasilnya masih burik ya atau banyak noise nya seperti ini Nah ini nanti akan kita fix bersama-sama teman-teman Nah kebetulan di device saya ini yang noise banget itu di lensa 0.6 atau lensa ultrawide nya ya Nah ini cara ini bisa work baik di lensa utama maupun lensa ultrawide Tinggal disesuaikan nanti di saat men-settingnya ya teman-teman Oke untuk caranya masuk ke menu setting Kita pilih yang gambar gear ini Selanjutnya kita masuk ke menu modules Lalu disini kita setting di lensa yang noise ya Contohnya di device saya tadi lensa 0.6 nya atau lensa ultrawide Maka disini kita setting yang 0.6 ya Kalau di hp kalian lensa 1.0 maka disesuaikan saja Oke kita masuk setelah masuk ke lensanya Kemudian kita pilih image processing Kemudian pastikan enable ram patchernya ini tercentang ya teman-teman Pastikan tercentang Kemudian kita ke main setting ya Pastikan enable globalnya ini juga tercentang Seperti ini Kemudian kita masuk ke main setting Kita masuk ke main setting Selanjutnya langsung kita scroll ke paling bawah Kita cari menu iso atau iso ya Kita klik saja kita masuk Nah disini posisinya masih off ya Atau standar dari library nya Nah sekarang kita mainkan disini teman-teman Untuk nilai defaultnya ada di 10.200 Nah ini akan kita kurangi Pastikan ada di bawahnya default ya Untuk mengurangi noise Disini akan kita coba setting di angka iso 3000 ya Kita coba di angka 3000 teman-teman Oke sudah kita set di 3000 ya Sekarang kita balik lagi Sekarang kita tes Apakah sudah berkurang noise nya Kita coba langsung jepret ke sana Ya Masih memproses Ya dan seperti ini hasilnya Ya sudah Berkurang ya noise nya Gak seperti tadi Kalau tadi noise banget Ini sudah gak ada noise nya Meskipun ada Tapi gak terlalu kelihatan ya Jadi noise nya sudah berkurang banget Seperti ini teman-teman Coba kita lihat perbandingannya Ya ini sebelumnya Ini sebelum kita fix Banyak sekali noise Seperti ini Ada bintik-bintiknya ya Ini sebelumnya Yang tadi kita jepret Noise banget kan Nah ini setelah kita fix Menggunakan iso 3000 Nah ini nanti Kita coba Turunkan lagi ya Kita turunkan lagi Coba Caranya sama Masuk ke menu setting Seperti tadi Kemudian modules Kemudian Lensa yang noise ya Back 06 Kemudian image processing Lalu kita ke Main setting Kemudian kita Ke menu paling bawah Iso Nah ini coba kita Turunkan lagi ya teman-teman Kita coba pakai angka 2000 ya Dari 3000 kita turunkan ke 2000 Oke Biar noise nya Lebih minim lagi Kita coba sekarang Menggunakan Iso 2000 Kita tunggu Nggak ada truck ya Kita tunggu Nggak ada Mobil teman-teman Ini menggunakan Iso 2000 Ya Seperti ini teman-teman Jernih banget ya Bahkan Sudah tidak ada noise Hampir nggak ada noise Sama sekali Bisa dilihat Bisa dilihat Intinya Semakin kecil Iso nya Noise nya Akan semakin minim ya Tapi Konsekuensinya Fotonya akan Lebih gelap ya Teman-teman Nah seperti ini Namun kesan malamnya Lebih dapat Ketika kalian menggunakan Iso terkecil Kalau saya pribadi Lebih suka Iso paling kecil Seperti itu Jadi Saya rasa Iso 2000 Ini sudah Cukup ya Nggak terlalu tinggi Dan juga Nggak terlalu rendah Nanti disesuaikan saja Sesuai dengan Keinginan kalian ya Teman-teman Jadi Seperti ini Hasilnya Menggunakan Iso 2000 Kalian bisa Turunkan lagi Atau naikkan lagi Sesuai dengan Keinginan kalian Oke Seperti itu ya Teman-teman Itu tadi Setting Untuk lensa 0.5 Atau lensa ultrawide Jika untuk lensa utama Bagaimana Caranya Sama saja Teman-teman Sama persis ya Kita coba Praktikan Sebentar Biar teman-teman Nggak bingung ya Caranya sama Kita masuk ke Menu setting Kita setting Di lensa utamanya juga Kemudian Modul Lalu Disini Berarti Back camera 1.0 Ini untuk lensa utama Kemudian Image processing Lalu Kita Scroll ke bawah Main setting Lalu Kita pilih ISO Nah disini Silahkan disesuaikan Saja Kita coba Pake Sama ya Kita samakan aja Di angka 2000 ya Teman-teman Oke Kita coba Jadi caranya Seperti itu Sama saja Kita coba Untuk lensa utamanya Oke Dan Seperti ini Hasilnya ya Masih memproses Oke Seperti ini Teman-teman Jadi Jernih banget ya Setelah kita Setting Oke Cukup sekian Video kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Tinggalkan komentar Like jika suka Dengan video ini Sampai jumpa lagi Di video-video Selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi